Intro Oknum guru yang menganihaya siswa hingga meninggal dunia di Alor ditetapkan polisi sebagai tersangka pasca penyelidikan lanjutan SK, 33 tahun guru SMP Negeri Padang Panjang Alor Timur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Reskrim Polres Alor Status baru ini ditetapkan setelah polisi memeriksa saksi-saksi tambahan mulai dari keluarga korban hingga beberapa siswa yang merupakan teman kelas korban Aksi kekerasan ini sendiri dilakukan sebanyak 3 kali dengan waktu yang berbeda-beda Selain itu keterangan saksi juga diperkuat oleh hasil visum dari Puskesmas Lantoka tempat korban pertama kali dirawat Meskipun hasil otopsi dari pihak forensik belum keluar Namun keterangan saksi dan hasil visum menguatkan kesimpulan karena pada beberapa bagian tubuh korban terdapat memar akibat benda tumpul Ada pun alasan penganiayaan terhadap korban karena tidak mengerjakan tugas serta tidak masuk sekolah beberapa hari tanpa keterangan MM siswa korban penganiayaan oleh gurunya sendiri meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di RSUD Kalabahi Kini jenazah korban sudah dimakamkan di Padang Panjang Alor Timur Dari Kabupaten Alor dan Imanu Tim Anyus melaporkan ... ... Terima kasih.